Oke, disini kita akan bahas tentang penelitian, penelitian, observasional, analitik, oke, jadi disini teman-teman akan mempelajari tentang apa itu jenis-jenisnya, tapi akan ada hal-hal yang teman-teman harus pahami dulu sebelum itu. Jadi yang pertama yang harus dipahami adalah konsepnya. Jadi konsep dari penelitian, observasional, analitik, itu seperti tadi, misalkan teman-teman mau tahu pengaruh orang-orang merokok terhadap apakah dia akan menyebabkan kanker paru. Nah, disini si rokok ini berperan sebagai variable bebas tadi kan, atau kalau yang di penelitian ini biasanya disebut dengan faktor risiko. Sedangkan kalau yang kanker paru itu kan tadi variable terikat, atau teman-teman kalau di penelitian yang ini disebutnya kasus. Jadi biasanya faktor risiko itu adalah tindakannya, obatnya, atau apapun yang dilakukannya, sedangkan kasus itu adalah penyakitnya, biasanya begitu. Nah, nanti keluarannya itu bisa tiga, teman-teman. Bisa ternyata dia benar sebuah risiko, jadi merokok itu memang menyebabkan kanker paru, gampangnya gitu. Bisa juga dia enggak ada pengaruhnya, bisa juga dia ternyata sebaliknya, merupakan proteksi. Jadi justru merokok melindungi dari kanker paru, itu konsepnya begitu. Nah, yang kedua harus dipahami adalah timeline-nya, jadi lini masanya. Nah, lini masa ini ditentukan oleh mana data yang diambil duluan dari faktor risiko ataupun kasus. Jadi bukan mana yang terjadi duluan ya, karena kalau yang terjadi duluan itu sudah pasti adalah faktor risikonya. Nah, tapi di sini, mana data yang diambil duluan oleh penelitinya. Nah, itu yang nanti akan membedakan jenis-jenisnya. Jadi akan ada masa lalu, past, ada masa sekarang, present, ada masa depan, future. Nah, jalannya begini. Baru kita mulai ke jenis-jenisnya. Nah, jenis yang pertama, itu ada yang namanya adalah cross-sectional, atau potong lintang. Nah, jenis ini, itu adalah jenis penelitian yang faktor risiko dan kasusnya diambil secara bersamaan. Jadi kalau di lini masa ini, ya dua-duanya diambil di masa sekarang. Itu baik faktor risiko maupun kasus. Jadi, misalkan kita sebagai peneliti datang ke suatu tempat, kita memberikan mereka kuesioner, merokok atau tidak, punya kanker paru atau tidak. Itu namanya cross-sectional. Makanya dia adalah yang paling cepat, kemudian yang paling mudah, dan juga yang paling murah. Makanya sering dilakukan, tapi memang tingkat kepercayaannya nggak terlalu bagus. Nah, kemudian selanjutnya, itu ada yang namanya case control, atau bahasa Indonesia-nya kasus control. Nah, dia ini adalah namanya aja case. Jadi, dia kasus duluan yang diambil datanya. Nah, jadi di masa sekarang yang diambil duluan adalah kasusnya. Barulah setelah kasusnya itu diambil, kita melihat ke faktor risikonya yang dimiliki oleh si orang-orang tadi. Jadi, gampangnya diwawancara dulu, kemudian dilihat catatan medisnya dia, rekam medisnya dia, dia merokok atau nggak. Jadi, yang pertama, kalau di yang case control ini, berarti kan dilihat dulu, dia itu ada kasus, atau tidak ada kasus. Jadi, dia, untuk gampangnya gini nih, kita pakai contoh ya. Jadi, ada yang CA paru, dan ada yang tidak CA paru. Nah, kemudian yang CA paru itu, nanti baru kita lihat di masa lalunya dia, di catatan medisnya dia, apakah dia merokok atau tidak. Dan orang yang nggak CA paru, juga kita lihat apakah dia merokok atau tidak. Itu untuk case control. Nah, kemudian ada yang terakhir, namanya itu adalah cohort. Nah, ini gampangnya adalah kebalikannya aja. Jadi, kalau case control itu kasus duluan, sisanya berarti dia faktor risiko duluan. Jadi, yang di masa sekarang itu adalah faktor risiko. Kemudian baru nanti dilihat, diikuti gitu di masa depan, dia kasusnya muncul atau tidak. Jadi, skemanya, itu adalah dari rokok dulu. Jadi, kita misahin orang yang merokok dan tidak merokok. Baru nanti kita ikuti bertahun-tahun ke depan, ada yang nanti kanker paru dan tidak kanker paru. Begitu pula dengan yang merokok. Ada yang kanker paru dan tidak kanker paru. Gitu. Nah, tapi, teman-teman, ini adalah jenis cohort yang prospektif atau dia maju ke masa depan. Nah, sedangkan si cohort ini punya jenis lainnya. Jadi, yang namanya adalah retrospective atau yang mundur. Nah, ini yang teman-teman mungkin akan sering salah paham dengan case control. Tapi, sebenarnya ini berbeda sekali kok. Jadi, kalau misalkan yang retrospective ini tetap faktor risiko duluan karena dia kan cohort. Tapi, faktor risikonya ini diambil di masa lalu. Baru nanti di masa sekarang atau di masa depan itu diambil kasusnya. Gitu. Jadi, bisa di masa sekarang atau di masa depan. Gitu ya. Itu namanya cohort retrospective. Jadi, bedanya kalau misalkan yang case control itu tadi wawancara dulu wawancara dulu cari kasusnya ada atau tidak baru dilakukan penelusuran rekam medisnya. Baru dilihat dari orang yang kanker mana yang ngerokok yang nggak kanker mana yang ngerokok. Sedangkan kalau cohort ngelihat rekam medisnya dulu mana orang yang ngerokok mana orang yang nggak ngerokok. Barulah diwawancaranya di masa sekarang atau di masa depan tentang dia develop kanker paru atau tidak. Gitu ya. Jadi, jangan salah. Nah, nanti kan ada orang yang ngerokok dan kanker paru. Ada yang nggak ngerokok nggak kanker paru. Nah, semua data-data itu akan dibuat dalam bentuk matriks 2x2. Nah, matriksnya bentuknya begini, teman-teman. Jadi, yang kebawah itu adalah faktor risiko. Yang ke samping itu adalah kasus. Kemudian ini ada positif-negatif. Positif-negatif. Nah, kemudian ini notasinya kalau yang dua-duanya positif itu adalah A. Kanannya bukan bawahnya tapi sampingnya itu adalah B. Baru bawahnya A itu C dan yang dua-duanya negatif itu D. Dan biasanya dia lanjut. Jadi, ditulis total-totalnya nih. Nah, jadi matriksnya bakal kayak gini di bawah sini adalah total. Nah, ini yang teman-teman harus ingat. Nah, kenapa ini harus diingat sih matriks buat matriks ini? Karena itu yang nanti akan baru menentukan yang namanya risk atau ratio. Nah, apa sih risk atau ratio itu? Gampangnya dia itu adalah yang menentukan hasil penelitian kita itu seperti apa. Kita balik ke konsep yang nomor satu nih. Ternyata yang risiko itu adalah yang risknya di atas satu. Yang tidak berpengaruh itu kalau risknya sama dengan satu. Sedangkan kalau proteksi itu yang risknya kurang dari satu. Gitu. Nah, kemudian risk atau ratio itu ngitungnya gimana? Nah, jadi tiap jenis itu punya risk atau ratio-nya masing-masing. Kalau cross-sectional ada namanya prevalence risk atau prevalence ratio. Kalau dia case control, dia punya yang namanya odds ratio. Sedangkan kalau dia cohort, baik yang prospective maupun retrospective sama, dia punya relative risk atau risk ratio. nah, rumusnya bagaimana? Jadi, kalau yang prevalence risk, itu rumusnya akan sama dengan yang relative risk. Yaitu rumusnya adalah ini agak panjang. A per A plus B dibagi dengan C per C plus D. Itu untuk yang PR dan RR. Sedangkan kalau yang odds ratio, ini dia beda sendiri dan lebih simpel. Makanya ini yang lebih sering ditanya, teman-teman. Jadi, teman-teman harus hafal. AD per BC. Gitu. Nanti ngambil ABCD-nya ini dari matrix-nya tadi, kemudian hasilnya digunakan untuk menentukan hasil dari penelitiannya. Oke, begitu tentang penelitian observational analytic ya. Kita sudah bahas banyak slide, kemudian ini saja yang teman-teman bisa buat bantuan, jadi crossline, kontrol or, dan juga cohort. Untuk menentukan jenis penelitiannya apa, jenis risk atau resionya apa. Oke, sekarang silahkan dijawab, teman-teman. Oh iya, kalau misalkan ada yang mau dijelaskan lagi atau ada yang kurang jelas, boleh teman-teman tulis di kolom chat ya. Tapi, sementara itu kalau tidak ada, boleh dijawab soal nomor tiga ini. selamat menikmati. Oke, udah ada dua jawaban nih. Kita tunggu 25% deh, karena pesertanya 12, jadi kira-kira tiga jawaban baru kita bahas. Oke, kita lihat ya, nah ini contohnya nih, jadi soalnya cuma nanya apa kesimpulan yang tepat. Kita nggak tahu kan ini nanya apa sebenarnya. Makanya kita fokus tadi ke jawabannya. Oh ternyata yang ditanya kira-kira adalah sebab-akibat atau faktor protektif pencetus atau tidak berpengaruh. Oh, dari mana kita nentuin ini? Gampangnya dari risiko atau risionya. Ya udah, dari kasus langsung kita bisa bilang bahwa ya udah, kita cuma perlu lihat risk-nya aja. Nah, ternyata R-nya sama dengan satu. Jadi sudah jelas bener nih teman-teman semua jawabannya Santi, Rizki, Hisham, Hayron. Jadi kalau satu itu dia tidak ada pengaruh. Kalau protektif tadi yang R-nya kurang dari satu, kalau yang pencetus itu yang R-nya lebih dari satu. Oke, jadi setuju sama jawaban teman-teman, jawabannya adalah E. Lanjut, soal nomor 4. Silahkan dijawab teman-teman. Oke, selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. Bagaimana nih? Belum ada yang jawab? Apa pada bingung? Kalau bingung boleh ditulis bingungnya di mana? Biar kita bisa sama-sama lanjutkan ya. Jadi ini biasanya yang ditanya di soal KMPPD memang yang keluar biasanya itu adalah yang Outs ratio tadi. Jadi teman-teman harus hafal rumusnya, kemudian harus bisa buat matriksnya dengan tepat, barulah nanti jawaban yang benar muncul. Kalau yang tidak ini tidak apa, kalau misalnya bingung boleh juga teman-teman menguji ilmu hitam, rembak aja jawabannya siapa tahu benar. Oke, mantap. Sudah ada yang menjawab ya. Jadi kita ini kita telisik nih. Ini ditanya kan Outs ratio. Nah, Outs ratio itu rumusnya tadi AD per BC. Ya kan? Nah, sekarang tinggal bikin matriksnya. Nah, untuk bikin matriks, teman-teman harus tahu mana yang faktor risiko, mana yang kasus. Nah, di sini ada berjemur sama angka kejadian melanoma. Nah, mana yang faktor risiko? Pasti yang tindakan atau perlakuan yang berjemur. Sedangkan yang kasus itu adalah yang penyakitnya. Maka, kita sudah tahu kita bikin ke bawahnya yang berjemur, yang ke samping itu yang melanoma maligna. Gitu. Positif-negatif, positif-negatif. A, B, C, D. A plus C, B plus D, A plus B, C plus D, dan juga total. Nah, di sini kita tahu penelitian mencakup 1200 subjek. Masukin langsung, 1200. 600 subjek merupakan penderita melanoma. Berarti yang ini, total ini adalah 600. Berarti di sini. Kemudian subjek lainnya kontrol. Yaudah, berarti 600 juga sisanya kan. Nah, kemudian ada 400 subjek yang pernah berjemur lebih dari 4 kali. Berarti ini di kelompok melanoma, di kelompok ini. Berarti di sini kan 400. sedangkan 360 subjek pernah berjemur juga. Berarti yang ini di kelompok kontrol. Berarti yang ini. Dia ada 360. Udah tinggal kita kurang-kurangin kan. 600 kurang 360, 240. 600 kurang 400, 200. Masukin deh ke sini, ke rumusnya. Berarti 400 dikali dengan 240 dibagi dengan 360 dikalikan dengan 200. Ini bisa dicoret. 2, ini juga dicoret. Ini 2, ini 3. Jadi jawabannya adalah 4 per 3. Nah, jadi jawabannya adalah C. Seperti jawabannya Adisti dan Hairon. Betul ya. Oke. Lanjut kita ke uji diagnostik. Nah, jadi ini sebenarnya mau ngetes ada suatu tes baru. Dia akan disandingkan terhadap disease yang beneran. Jadi, kasus yang bener-bener. Jadi, beneran sakit atau tidak. Atau dites dengan gold standard. Jadi, gold standard itu adalah uji yang dianggap paling baik untuk menentukan penyakit tertentu. Nah, jadi sebenarnya matriksnya sama kayak yang tadi. tapi faktor risikonya itu diganti dengan tes baru. Sedangkan kasusnya itu jadi disease atau gold standard. Nanti matriksnya sama. ABCD sesunannya sama. Nah, kita akan nyari empat nilai kalau di yang uji diagnostik ini. Nah, kalau dua yang pertama ini sebenarnya adalah dia tes barunya. tes barunya itu seberapa bagus. Sedangkan kalau yang PPVNPV itu hasilnya, jadi hasil dari tes barunya itu seberapa mungkin benar. nah, gampangnya gitu. Nah, jadi kalau yang sensitivitas dulu nih, jadi dari misalkan A plus C. A plus C itu kan berarti yang benar-benar sakit nih kan yang ini. Jadi yang benar-benar sakit, berapa dari orang benar-benar sakit itu yang kalau ditest dengan tes baru itu hasilnya positif. jadi bayangin ada 10 orang sakit, kemudian pas 10 orang ini dites, ternyata yang muncul hasil positifnya cuma satu. Berarti kan sensitivitasnya 10%, rendah nih kan. Berarti tes barunya seberapa bagus, berarti jelek. Karena dari orang yang sakit, dia cuma bisa mendeteksi sakitnya sedikit. Nah, sedangkan kalau yang B plus D ini kan orang yang sehat. Nah, berapa dari orang yang sehat itu yang dia dites dengan tes baru ini hasilnya negatif. Misalkan dari 10 orang ada 10 orang sehat, 10-10nya ternyata hasilnya negatif. Nah, berarti benar dong nih, 100%. Berarti tes barunya seberapa bagus? Bagus sekali. Karena dia bisa mendeteksi orang sehat dengan baik. Nah, kemudian kalau yang PPV-NPV itu tinggal kebalikannya. Jadi A plus B itu kan semua yang hasilnya positif. Nah, berapa yang hasilnya positif dan benar-benar sakit? Nah, itu adalah PPV. Jadi gampangnya misalkan ada 10 orang yang hasil tes barunya positif. Nah, ternyata orang yang benar-benar sakit diantara itu, itu ada 9. Nah, berarti kan ini PPV-nya 90%. Nah, berarti kalau misalkan hasil tes barunya menandakan positif, nah, kemungkinan benarnya itu adalah 90%, berarti bagus nih. Nah, sedangkan kalau yang NPV itu dari yang negatif, berapa yang benar-benar sehat. Misalkan dari 10 orang yang hasilnya negatif, ternyata dari 10 orang itu nggak ada yang sehat. Jadi ini NPV-nya 0%. Nah, berarti hasil tes barunya, kalau misalkan hasilnya negatif, seberapa mungkin benar? 0% kemungkinan benarnya. Gitu. Nah, kemudian nanti kalau di uji diagnostik ini, ada juga yang namanya positif-negatif, jadi kalau positif-negatif itu didapatkan dari tes baru. Jadi kalau hasilnya positif, ya positif, kalau negatif, ya negatif. Makanya yang positif itu yang A sama B, karena dia di tes barunya positif, sedangkan yang negatif itu C sama D. Nah, kemudian nanti akan ada lagi yang namanya true or false. Nah, true or false itu ditentukan dari kesesuaian antara tes baru dengan disease. Jadi kalau misalkan sama, misalkan sama-sama positif, berarti dia true. Kalau misalkan dia beda, misalkan ada satu yang negatif atau satu positif, itu berarti false. Makanya A sama D itu kan dua-duanya baik tes sama maupun disease-nya sama. Kalau A kan sama-sama positif, berarti dia true. D sama-sama negatif, berarti dia true. Nah, sedangkan kalau yang B sama C, itu kan beda si tes baru dan disease-nya. Ada yang positif, ada yang negatif. Makanya itu jadi false. Makanya kita bisa nyebut A itu adalah true positif, B false positif, C false negatif, dan D true negatif. Kemudian kita udah bahas ini. Selanjutnya adalah ini numbers needed. Jadi ada NNH, ada NNT. Kalau NNH, itu dia untuk melihat berapa yang kena efek samping. Sedangkan kalau yang T, itu untuk melihat berapa yang sembuh. Nah, jadi kalau misalkan numbers needed, itu pokoknya tiap berapa orang sih dikasih obat sampai ada satu orang yang entah kalau NNH efek samping atau NNT orangnya sembuh. Jadi misalkan kita pakai populasinya sepuluh. Kalau misalkan populasinya sepuluh, kalau misalkan NNH dulu nih, NNH, kita bandingkan yang pokoknya dua di awal ini aja deh. Jadi ada yang NNH-nya sembilan, ada yang NNH-nya dua. Nah, kalau NNH-nya sembilan, dari sepuluh orang, berarti dari sembilan orang pertama, itu kan pasti ada satu yang kena efek samping. Sedangkan orang satunya sisanya, ya bisa kena atau enggak. berarti ini ada satu sampai dua orang yang kena efek samping. Sedangkan kalau yang dua, NNH-nya, berarti tiap dua orang kena efek samping. Nah, berarti dari sepuluh orang, ya pasti lima orang kena efek samping. Nah, kita mau yang mana? Tentu saja kita mau yang efek sampingnya sedikit, makanya kita cari yang NNH-nya tinggi. Makanya NNH-nya besar, dia semakin aman. Sedangkan kalau NNT, kita lihat. kita bandingin tujuh sama dua. Kalau tujuh, berarti dari sepuluh orang, ya satu sampai dua orang yang sembuh. Sedangkan kalau dua, berarti ada lima orang yang sembuh. Kita mau yang mana? Tentu saja yang sembuh lebih banyak. Berarti kita cari yang NNT-nya rendah. Makanya semakin kecil NNT, semakin efektif obatnya. Oke, sekarang soal nomor lima, silahkan dijawab, teman-teman. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.